Muslimah itu sendiri adalah definisinya seorang Muslim perempuan dimana dia bisa dikatakan seorang Muslimah kalau memang dia adalah seorang yang di dalam Islam dan mampu melaksanakan apa-apa yang diberintahkan oleh Islam kita ada norma juga begitu sehingga kita janganlah mencampur adukkan yang namanya wanita itu auratnya juga beda dengan laki-laki kalau dia memang murni keluarnya itu ingin mengat hamba-hamba Allah yang ada di luar dan dia murni karena Allah dengan koridor dia memakai yang sesuai dengan aturan Allah maka dia tentunya mendapatkan dua pahala seperti halnya yang dicontohkan kepada Zainab yang datang pada Rasulullah makanya itu saya pengen sekali memberikan pemahaman-pemahaman kepada para wanita dimana kita itu ada batasan-batasan tertentu memang secara kodratif tetapi ada hal yang punya hak yang sama dengan laki-laki itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di podcast spesial Ramadan Tribune Network kembali lagi dengan saya Pipit Mollidia dan narasumber spesial kita hari ini merupakan Hajah Nur Hindamujib MPD yang bergerak aktif sebagai pengurus lembaga dakwah Nadatul Ulama beliau juga berkesibukan di Robi Toh Mahat Indonesia dan pengurus forum kerukunan umat beragama buah pun dan Ning Hindah ini juga merupakan dosen ilmu tafsir Al-Quran di Al-Khazini Buduran Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya Mbak dalam kondisi sehat walafia Alhamdulillah dengan kondisi puasa kita tetap setangat untuk tetap beraktifitas sesuai dengan materi kita sesuai dengan tema kita yaitu muslimah aktif dan representatif kita masuk nih kalau di muslimah aktif ini bagaimana sih muslimah yang sebelum itu kita kayaknya harus mengetahui seorang muslimah ini itu yang seperti apa disebut muslimah ini yang seperti apa selanjutnya yang aktif dan representatif apakah muslimah yang aktif dan representatif ini adalah muslimah yang senang menjaga diri di rumah saja misalnya aku takut menjadi sebuah fitnah akhirnya di rumah saja atau di kamar saja tidur saja atau gimana ya oke oke Pemirsa pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam materi yang berbeda dari kemarin tapi tetap dalam pari dari bulan ramadhan ya Mbak Pipit mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua oke kita membahas tentang wanita atau muslimah aktif ya muslimah itu sendiri adalah definisinya seorang muslim perempuan dimana dia bisa dikatakan seorang muslimah kalau memang dia adalah seorang yang di dalam Islam dan mampu melaksanakan apa-apa yang diberintahkan oleh Islam sesuai dengan koridor Al-Quran dan Al-Hadis nah kalau kita bicara tentang muslimah aktif berarti dia itu definisi dari aktif itu sendiri adalah mencoba untuk bermanfaat ya dan selalu mengimprove ya mencoba skill itu di asa dan di asa nah sehingga dia menjadi aktif dan bermanfaat kalau hanya aktif tapi tidak bermanfaat aktifnya pada hal-hal yang negatif nah itu bagaimana ya makanya kita dalam artian muslimah yang aktif disini adalah yang berpresentasi presentatif dalam artian dia adalah selalu mengimprove dirinya dalam skillnya untuk bermanfaat untuk semua orang nah begitu kalau dalam artian muslimah bisa jadi kita masih single ataupun kita sudah berumah tangga nah bagaimana caranya kita agar walaupun kita masih single juga tetap aktif tetapi juga nanti presentatif dan juga pada saat kita sudah menikah pun juga tetap aktif dan presentatif tersebut kadang-kadang kita udah stuck disitu setelah menikah wes nggak sama sekali nggak mengimprove dirinya sama sekali sudah apa yang menjadi milik dirinya mutiara yang dulunya begitu bisa dinikmati ya maksudnya bermanfaat untuk semua orang karena menikah dia merasa itu sudah nggak bisa lagi nah misalnya inilah yang harus kita tahu sesuai dengan koridor islami dan sesuai dengan apa yang ada di dalam adat ketimuran kita tentunya karena kita hidup pun di daerah yang lain ladang lain belalang lain lubut dan ikannya begitu menurut saya tentang wanita aktif dan presentatif atau muslimah aktif dan presentatif begitu begitu kalau misalnya ibu-ibu rumah misalnya jangan ibu-ibu dulu deh ini misalnya aku nih pengen nih bergerak apa namanya ikut organisasi organisasi gitu terus tapi bagaimana caranya dia membawa membawa dirinya sebagai seorang muslimah dalam kegiatan-kegiatan yang otomatis bercampurkan dengan laki-laki seperti apa batasan laki-laki dan perempuan itu kan kita sudah tahu sendiri dan seperti halnya sering saya bahas di dalam materi-materi yang kemarin-kemarin kita ada norma juga begitu sehingga kita janganlah mencampur adukan yang namanya wanita itu auratnya juga beda dengan laki-laki kalau di dalam Islam Islam itu dikatakan wa auratul marati jami'u badaniha auratnya wanita adalah seluruh tubuhnya lah walaupun seluruh tubuh kita ini aurat bukan berarti kita itu boleh juga misalnya memakai yang ketat dan sebagainya ditutup tapi ketat maka itu bukan menutup aurat sama juga dengan misalnya kita mengikuti organisasi anak-anak kita waktu umur-umur remaja mengikuti organisasi atau mengikuti hal-hal yang di luar rumah nah begitu ya sebuah kegiatan di luar rumah tentunya kita harus memberikan pagar memberikan pagar terlebih dahulu kepada dia batas-batas dimana itu dalam Islami boleh dan tidak boleh melanggar ataupun ada perintah di sana nah itu yang harus kita tanamkan sehingga organisasinya itu atau kegiatannya bukan menjadi kegiatan yang menjadi negatif itu sebenarnya kalau larangan untuk mengikuti kegiatan di luar itu tidak tidak ada atau kita bisa maksiat juga di dalam rumah dengan HP pun kita juga bisa maksiat tidak harus kita maksiat masih berangkat keluar rumah maka tidak ada batasan kalau kita di luar bagaimana kalau kita di dalam itu berarti implementasinya dalam ini dalam anunya masyarakat kalau keluar wanita di luar pasti dia ahli masyarakat tidak ada aturan yang seperti itu kita contohkan pada saat rasulullah salallahu alaihi wasalam zamannya beliau nah beliau tidak pernah melarang pada saat ada perang nah ini untuk pembagian tugasnya para wanita itu disuruh untuk apa menjaga orang-orang yang sakit pada saat terkena perang merawatnya memberi obat dan sebagainya nah ini kan ada ada apa namanya sudah membuat ketoladanan dari rasulullah muhammad salallahu alaihi wasalam bahwasannya seorang wanita itu tidak hanya harus di dalam rumah rumah ataukah di luar rumah yang menjadikan penilaian dia itu melakukan hal negatif ataukah dia melakukan hal positif bisa jadi yang di dalam rumah menjadi negatif kalau kita di dalamnya pun tidak mengikuti aturan-aturan di dalam Islam kita riba itu juga sudah menjadikan dosa luar biasa apalagi makanya itu saya katakan tidak harus keluar kita yang melakukan kemaksiatan jadi jangan menganggap orang yang aktif di luar itu berarti dia tidak bisa dekat dengan Allah kalau dia memang murni keluarnya itu ingin menganggap hamba-hamba Allah yang ada di luar dan dia murni karena Allah dengan koridor dia memakai yang sesuai dengan aturan Allah maka dia tentunya mendapatkan dua pahala seperti halnya yang dicontohkan kepada Zainab yang datang pada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam pada saat itu dia bertanya kepada Rasulullah saya ini seorang wanita aktif karena saya bekerja suami saya penghafal Alquran dan beliau tidak mencukupi memang bekerja tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan saya juga punya yatim du'afak di rumah beliau membuka mungkin sekarang itu yayasan yatim du'afak seperti itu cuman kan zaman dahulu tidak terekspos seperti zaman sekarang jadi beliau itu kemudian datang kepada Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah bagaimana saya ini apakah saya termasuk wanita-wanita yang diridoi oleh Allah karena saya selalu aktif di luar untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan juga suami menambah suami membantu perekonomian dalam rumah tangga saya dan saya juga masih membiayai para yatim du'afak yang ada di dalam rumah saya maka justru Rasulullah mengatakan lahuma ajroni kamu mendapatkan dua pahala sekaligus ajron lil koroba wa ajron li sodako kamu berarti juga mendapatkan pahala kekerabatan karena membantu keluarga yang kedua mendapatkan pahala sodako karena kamu sebenarnya bukan kewajiban kamu tapi kamu memberikannya berarti ini bernilai sodako nah luar biasa sementara sodako itu kan nilainya luar biasa karena sodako juga termasuk tiga perkara yang walaupun kita sudah tidak ada di dunia itu akan tetap mengalir selamanya idamata benu adama ikkoto amaluhu illa mintalatin ketika kita sebagai anak adam ini sudah tidak ada sudah meninggal ingkotoa putus semuanya illa mintalatin bagaimana kita tidak putus dengan semua kita punya rumah bagus juga kita tidak bawa pulang tidak punya mobil mewah juga kita tidak bawa ikut untuk masuk ke dalam liang lahat kita kita punya suami pun juga kita tidak bawa ke dalam liang lahat nah ini yang dimaksudkan oke jadi tadi kalau misalnya pasti banyak nih anak-anak muda sekarang yang belum menikah ya produktif membantu perekonomian orangtuanya juga ini berlaku 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 dua pahala bagi anak apabila pada saat dia melaksanakannya itu sesuai dengan koridor islami oke 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 jadi kalau di dalam rumah tangga sendiri berarti perempuan ini ego rumah tangga ini memang boleh diperbolehkan membantu suami untuk mencari nafkah ya dan apabila tidak mencari nafkah pun jika dia bermanfaat untuk orang lain misalnya berdakwah iya betul-betul itu juga diperbolehkan diperbolehkan dalam islam kemanfaat kita bisa mencari ketauladanan ketauladanan di zaman rasulullah dimana pada saat itu rasulullah tidak melarang para wanita untuk berkecimpung di bidang apapun baik itu di bidang pendidikan seperti hanya Sayyidah Aisyah beliau itu yang mengumpulkan beberapa hadis yang begitu banyak kemudian beliau pun memberikan hadis itu kepada para sahabat setelahnya rasulullah salallahu alaihi wassalam meninggal kemudian jangan lupa Sayyidah Khadijabun seorang pedagang yang luar biasa beliau juga seorang pembisnis tulen nah bagaimana beliau sampai berdagang sampai ke luar negeri kalau mungkin sekarang dia eksporter begitu ya eksporter wanita nah ini luar biasa dan itu tidak ada penghalang bagi wanita pada zaman itu untuk menjalankan aktivitas di luar nah inilah wanita aktif yang diridoi oleh Allah yang mana disitu adalah manfaat kepada semua masyarakat nah khairun nas anfa'um linnas dari sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat nah kenapa kita tidak mau untuk menjadi orang yang dikatakan oleh Allah khairukum sebaik-baik manusia ini nah seperti itu ya luar biasa ya soalnya sebelumnya nih nggak pun kan dulu itu waktu saya masih muda nih gitu masih ada tuh pemahaman lebih baik di rumah gitu ya itu akhirnya sering di rumah saya katakan itu sumur kasur ini ya itu itu menjadi ini di dalam masyarakat itu karena makanya itu saya pengen sekali memberikan pemahaman-pemahaman kepada para wanita dimana kita itu ada batasan-batasan tertentu memang secara kodratif tetapi ada hal yang punya hak yang sama dengan laki-laki itu terima kasih atas penjelasannya Oke jadi sudah jelas maksud dari muslimah aktif dan representatif ini adalah muslimah yang menjaga kodratnya tapi juga memberikan manfaat kepada sama manusia ya gitu jadi ini dan ini tidak hanya berlaku untuk muslimah yang belum menikah tapi juga untuk muslimah yang sudah berumah kita lihat disini almar atu'a imadul bilat atau almar atu'a imaduddin karena wanita ini menjadi tonggak menjadi caga apa menjadi apa namanya Hai menjadi aku bumi nih ya aku biminya nah ini bagaimana sih sebetulnya kok bisa kan begitu kalau secara kasat mata kita memaknainya bagaimana wanita kok bisa menjadi tiang menjadi tiang agama ataupun tiang negara karena dari bagaimana sikap wanita atau bagaimana dia itu menjaga dirinya ini merupakan gambaran secara secara umur negara itu atau agamanya dimana kalau wanitanya itu menjaga sekali maka agamanya pun akan menjadi terjaga karena diwanitalah tempat sumbernya fitnah tersebut nah bahkan di dalam kitab itu dikatakan kalau wanita itu mulai dari bagaimana dia menjadi istri bagaimana dia hamil bagaimana dia ini adalah mencetak penerus-penerus perjuangan Islam karena anak-anak dari yang dikandung oleh wanita ini yang nanti akan meneruskan perjuangan Islam makanya disitu imaduddin wanita ini menjadi tiang agama kalau ibunya saja tidak punya ilmu kemudian dia tidak bisa mendidik dengan baik tidak bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada putera putrinya yang beliau lahirkan dengan baik tidak ada ilmu di sana bagaimana dia akan menjadi imaduddin nah disitu kekuatan ini yang menjadikan kita sebagai wanita harus selalu mencoba dan mencoba untuk lebih baik dan lebih baik agar kita menjadi wanita aktif dimana kemanfaatan kita ada di dalam masyarakat tetapi kembali lagi dalam koridor islami yang sudah tertata perspektif Al-Quran dan juga Al-Hadis seperti itu ini juga jadi pengingat untuk teman-teman muslimah di luar sana untuk tetap menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dalam agama dan sebenarnya itu tidak membatasi gerak ya untuk justru itu menjaga kita sebenarnya justru itu menjaga kita dimana tadi saya contohkan coba dengan pakaian yang vulgar terbuka kita keluar di malam hari kita bandingkan dengan orang yang tertutup rapat yang tidak mengundang sahwat kepada lawan jenis nah ini ini untuk diri kita sendiri sebenarnya jadi hukum yang apa yang ada yang ada di dalam masyarakat ini justru sebenarnya untuk kita sendiri jadi tidak benar kalau itu untuk mendiskriminasikan kita sebagai wanita malah justru ini untuk memuliakan kita sebagai wanita sebenarnya seperti itu ya sebenarnya sudah jelas banget tentang apa namanya hukum muslimah aktif ini jadi dalam Islam itu juga luar biasa sudah ditarangkan yang indah tadi bagaimana perempuan itu sebenarnya dijaga oleh oleh apa namanya tata tanam-tata tanam yang sudah ada di dalam agama ya dan hadis oke mungkin podcast kita berakhir di sini untuk penjelasan tema kali ini mungkin bisa ketemu dengan Ning Hindak untuk tema-tema yang amin amin sudah mudah masih ada takdir dari Allah amin untuk kita bisa semua saling bertukar ilmu dan saling membagi dengan para pemirsa yang ada di sana ya dan bermanfaat untuk mereka apa yang kita lakukan pada siang hari ini amin insya Allah apalagi ini di bulan ramadhan ya kewajiban sebagai umat muslim untuk memperbanyak ibadah ya termasuk juga memperbanyak pengetahuan tentang Islam itu sendiri oke demikian teman-teman Tribuners Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di podcast besok Ramadan semoga kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali di lain kesempatan saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!